Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar Dan memandang rendah semua orang lain Yesus menyampaikan perumbamaan ini Ada dua orang pergi ke baik Allah untuk berdoa Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini Aku berpuasa dua kali seminggu Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh Bahkan ia tidak berani mengenengadah ke langit Melainkan ia memukul dirinya dan berkata Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini Aku berkata kepadamu Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah Sedangkan orang lain itu tidak Sebab siapa saja yang meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan siapa saja yang merendahkan diri Ia akan ditinggikan Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Lukas 18 ayat 11 Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu Karena aku tidak sama seperti semua orang lain Bukan perampok Bukan orang lalim Bukan pesina Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini Renungan hari ini berjudul Ah Sempat-sempatnya Bunda Teresa pernah berkata Sehari yang kita lalui Tanpa berbuat baik kepada sesama Adalah hari yang tak layak untuk dihidupi Ya, berbuat baik Adalah salah satu kebajikan Dan keluhuran yang utama Dalam hidup manusia Semua agama mengajarkannya Semua pendidik menganjurkannya Orang tua yang sehat Menasehatkan kepada anak-anaknya Bahkan Hati nurani kebanyakan orang Membisikkan pesannya Sebenarnya Kaum Farisi adalah orang-orang yang tahu berbuat baik Sangat tahu Bahkan Mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama dengan rajin Masalahnya Mereka melakukan kebaikan itu Sambil menikmati kenyataan Bahwa orang lain tidak melakukannya Atau setidaknya Tidak melakukannya sebaik Menurut anggapan mereka Itulah Yang di mata Tuhan Yesus Merupakan kekeliruan besar Sebagaimana tercermin dalam perumpamaan Yang diceritakannya Lihatlah Sementara menghadap Tuhan pun Si Farisi ini Masih sempat menengok Ke arah seorang pemungu cukai Lalu menonjolkan kebaikannya Dibanding orang itu Ah Sempat-sempatnya Seorang teman pernah berkelakar begini Orang pasti senang mendengar Anda berbuat baik Sepanjang itu tak melebihi dirinya Dunia ini memang aneh Berbuat baik pun dijadikan ajang pembuktian Siapa yang lebih baik Malahan ada yang berbuat baik Dengan diiringi nafsu Untuk membuat orang lain tampak jelek Padahal Tuhan tak pernah memaksudkannya begitu Berbuat baik yang sejati Tak memerlukan pembenaran dari keburukan orang lain Berbuat baik Titik Tuhan melihatnya Sesama merasakannya Apalah artinya perbuatan baik Apabila dilakukan dengan menertawakan keburukan sesama Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Rekening Bank BCA Nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian Dapat dilihat di situs web kami Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat Di hari istimewa ini Shalom Terima kasih telah menonton